Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di sesi kelima rangkaian kuliah daring, atau yang kami sebut Kuring, program studi Magister Arsitektur Lanskap ITB, yang juga merupakan kerjasama dengan Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia IALI dan Forum Pendidikan Arsitektur Lanskap Indonesia Evali. Topik utama di sesi kelima ini ialah Value Creation in Landscape Design and Planning yang akan dibawakan oleh dua pembicara, Ibu Liliya Sokotso yang telah hadir di antara kita, juga Pak Zaki Umara, dan akan dipandu oleh Bapak Budi Faisal. Sebelumnya perkenalkan, saya Asep Darmana, staf pengajar program studi Magister Arsitektur Lanskap yang pada sore hari ini akan bertugas menjadi pembawa acara. Berikutnya, saya akan membacakan susunan acara di sore hari ini dan juga tata tertib selama acara berlangsung. Acara yang pertama ialah penyampaian susunan acara yang saat ini sedang berlangsung, lalu sambutan dari perwakilan program studi Magister Arsitektur Lanskap, yaitu nanti oleh Ketua Prodi, Bapak Budi Faisal. Lalu ada pengantar singkat tentang materi yang akan disampaikan, lalu ada pembacaan CV pembicara yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi utama, yaitu pememparan materi oleh Ibu Liliya dan Bapak Zaki Umara. Di akhir pememparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab, lalu ada penutupan dan kesimpulan oleh moderator, lalu diakhiri dengan sesi foto bersama, dan ini yang spesial di setiap sesi kuring ini ada kuis ya, kuis interaktif yang bisa diikuti oleh semua peserta setelah sesi foto bersama, jadi jangan kemana-mana. Dan tentunya kami juga menyampaikan pesan sponsor ini, ada sedikit suvenir untuk para pemenang kuis nanti ya, dan penanya terpilih di sesi tanya-jawab begitu. Lalu di akhir tentu ada penutupan. Berikutnya, tata tertib selama acara di sesi kuring ini, yang pertama ialah peserta wajib menggunakan akun Zoom berdasarkan nama asli, sesuai dengan nama yang diajukan saat registrasi. Kedua, peserta wajib menjaga ketertiban saat perkulihan berlangsung. Ketiga, peserta wajib memahami dan mematuhi tata cara mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui fitur chat. Nanti akan dipandu oleh moderator apabila memang diperkenankan untuk open mic ya, jadi bisa menyampaikan secara langsung. Peserta harap mencermati daftar pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat sebelum mengajukan pertanyaan untuk menghindari pertanyaan berulang. Berikutnya, apabila pertanyaan sudah diajukan oleh peserta lain, peserta bisa berkomentar di pertanyaan yang sudah ada apabila ingin menambahkan atau mengkoreksi. Fitur chat hanya digunakan untuk pertanyaan substantif terkait tema perkuliahan dan juga teknis pelaksanaan selama acara berlangsung. Panitia penyelenggara berhak untuk meluarkan peserta yang tidak mengikuti tata tertib. Baiklah, berikutnya ialah sambutan dari Ketua Program Studi Magister Arsitektur Langsak PUTB, Bapak Budi Faisal, yang juga akan bertugas sebagai moderator. Jadi setelah ini acara akan saya serahkan langsung kepada Bapak Budi Faisal. Silakan, Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Pak Sepp, apakah bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya, jelas, Pak. Terima kasih banyak kepada yang saya hormati, Ibu Lilia Skocok, dan juga Bapak Zaki Umara yang bersedia untuk memenuhi undangan kami untuk sharing pengalaman, sharing ilmu pengetahuan, dan sharing hal-hal lain, termasuk hal yang sifatnya teknis sekalipun. Kuliah daring ini adalah berada di dalam sesi kelima, artinya yang kelima yang kami adakan. Tema dari kuliah daring ini adalah Value Creation in Landscape Design and Planning. Sebagai informasi, Bapak-Ibu sekalian, Ibu Lilia Skocok adalah salah satu dari advisory board kami, advisory board dari program studi Magister Astral Landscape SAP PKITB, bersama dengan tiga orang lainnya, Ibu Aswita Bapak Dian Heri Sofian. Jadi kembali saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Lilia dan Pak Zaki. Saya yakin bahwa pengalaman mereka berdua akan memberikan tambahan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan agar ilmu dari Ibu Lilia dan Pak Zaki semakin bermanfaat, semakin barokah, dan sehat walafiat selalu, agar tetap bisa sharing kepada sebanyak-banyaknya kalangan. Mungkin demikian saja sambutan singkat saya atas nama Ketua Program Studi Magister Astral Landscape SAP PKITB. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Budi. Berikutnya mungkin langsung saja pembacaan CV dari pembicara pertama Ibu Lilia yang juga akan dipandu oleh Pak Budi sebagai moderator Pak ya. Silahkan Pak Budi. Baik, sebelum mulai saya akan bacakan pilihan brief CV dari Ibu Lilia Sokoco, Ibu Lilia, biasa dipanggil Ibu Lilia. Beliau menamatkan Mastering Landscape Architecture dari University of Pennsylvania. USA, Ibu Lilia ini teman akrabnya The Late Mas Tata ya. Ini juga mungkin sekalian tribute buat Mas Tata ini, Ibu Lilia ya. Thank you. Mas Tata, dia salah satu pengajar juga di program studiak sektor, khususnya di urban design. Sama-sama lulusan University of Pennsylvania bersama dengan Ibu Lilia. Kemudian Bachelor Degree-nya didapatkan dari Departemen Arsitektur dari Institut Teknologi Surabaya atau dari ITS. Pengalaman bekerjanya sejak 2007 sampai sekarang, beliau adalah Marketing Director di PT Alam Sutra Realty TBK. Tahun 98 sampai 2007, beliau adalah Marketing Directorate in Alam Sutra Property Group. Kemudian beberapa pilihan proyek saja. Stage 1, Bumi Serpong Damai, Mampang Arcadia Apartment, Arcadia Office Park, Duta Garden, Taman Bukisar, Taman Mini Indonesia, Alam Sutra, Suvar Sutra, The Tower, dan GWK, GWK Bali. Demikianlah CV singkat. Mohon maaf Ibu Liat, tidak bisa dibacakan semuanya. Karena dibacakan kan ratusan nanti ya. Baik. Selanjutnya adalah CV Pak Zaki atau nanti? Langsung ya Pak Asep ya. Presentasi dulu dari Ibu Liat. Ibu Liat, berdasarkan waktu, diberikan waktu kurang lebih 40 menit. Mohon izin, mohon izin nanti mungkin 5 menit sebelum berakhir kami berikan tanda. Dan saya yakin, nanti setelah itu presentasi 2 kali dulu ya Pak Sepia baru ada tanya jawab ya. Saya yakin nanti Ibu Liat akan sangat senang ya untuk entertain some questions dari audience. Saya yakin akan sangat bermanfaat juga nanti pada saat QA. Jadi mohon pada saatnya, teman-teman bukan pada saatnya, pada saat mulai ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat ya. Biar mendapatkan prioritas pertama untuk dibacakan chatnya. Kira-kira begitu. Dan kalau pertanyaannya keren, dapet tadi apa hadiahnya? Umroh ya? Umroh ya Pak Asep ya? Terima kasih ya. Nanti umroh bayar sendiri-sendiri. Bu Liat, waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya bisa tampil sekarang. Walaupun saya ada ngomel-ngomel belum potong rambut soalnya PPKM. Jadi, ya sudah lah Pak, serah aja. Dimitain fotonya lagi sama Pak Asep. Tapi pokoknya intinya, ya pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Budi Faisal atas undangannya untuk bisa berbicara di sini. Dan juga kepada Pak Asep Darmana yang tahan gitu ya lah sama saya ditanyain terus untuk persiapannya ini itu. Tapi saya juga ingin menyapa Pak Zaki Umara yang adik kelas saya gitu. Saya tadinya mau bilang, oh kita satu almamater. Tapi beda umurnya jauh banget. Jadi, ya Pak Zaki ya. Tapi saya sangat bangga mempunyai Anda di sini. Kemudian Pak Firman, Pak Dian, dan Ibu Bapak semuanya, rekan-rekan semua yang ada di sini, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ke sini. Saya mungkin langsung aja share. Sebentar ya. Sebentar. Semua bisa lihat? Sudah terlihat, Bu. Dengan jelas, sudah jelas. Memang, jadi hari ini saya dikasih PR nih sama Pak Budi untuk bagaimana kita menciptakan value di landscape design and planning. Satu hal yang saya sampai hari ini, saya udah 30 tahun di bidang properti, saya tuh bangga bahwa saya berangkat dari landscape. Jadi, dengan disiplin landscape ini ternyata di bidang properti ini gunanya banyak sekali. Jadi, mau bangun township, mau taruh bangunan di atas tanah, dan sebagainya selalu yang duluan adalah landscape. Landscape architect dan landscape planner. Jadi, berbanggalah semua bahwa you have this discipline as a basic platform untuk kita growing bersama. Jadi, space value. Untuk kita bicara mengenai space value ini, tentu saja kita harus tahu space itu apa sebetulnya. The dimensions of height, depth, and width within which all things exist and move. Intinya ruang. Space itu ruang. Kemudian value, the regard that something is held to deserve. The importance, worth, or usefulness of something. Berarti merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang dipertukarkan. Nilai yang menurut persepsi konsumen itu layak dan pantas dengan biaya yang dikeluarkan yang akan memberikan kepuasan tertentu. Jadi, kenapa saya berbicara ini? Karena saya sekarang di property. Siapapun di property ini, siapapun pemangku kepentingan di sini, harus tahu bahwa benefitnya beli property atau tinggal di property ini atau invest di property ini itu apa. Dan kalau property yang paling duluan kebaca mata itu adalah landscape. Bagaimana property itu diletakkan, direncanakan, semuanya akan start dari tata letak landscape itu. Jadi, space value tentu saja akan ditentukan dengan dimensinya. Semua harus terukur, kan? Ini, cewek kalau mau beli rumah, pokoknya saya share satu hal. Jangan pernah nawarin, bilangnya begini, areanya besar sekali, nanti akan berkembang sampai berapa, 200 tahun atau gitu. Cewek itu takut, takut karena apa, di otaknya mereka itu harus ada batasan. Jadi, akan lebih baik bila kita bicara tahap pertama di sini, nanti, jadi cewek itu jangan dikasih sejauh mata memandang, batasnya adalah horizonnya bumi, udah deh, pasti dia akan lari. Jadi, dimension of a space untuk dikomunikasikan ke pasar property itu penting sekali. Kemudian, tata letak desainnya juga sangat penting. Kadang-kadang relatif juga untuk bilang area ini bagus, area ini nggak bagus. Karena itu harus ada parameter pengukuran yang juga harus dikomunikasikan. Bagusnya itu kenapa, sehatkah, bagusnya itu kenapa, warna-warnanya indahkah, gitu ya. Jadi, itu semua harus bisa diterjemahkan ke bahasa pasar. Kemudian, konten dari space itu apa. Berguna nggak itu untuk pemakaiannya. Konten sangat penting. Jadi, orang yang nggak butuh lapangan sepa bola, terus dikasih lapangan sepa bola kan pingsan. Nah, itu, jadi konten itu harus benar-benar tahu kita komunikasi dengan siapa konten itu yang dibicarakan. Kemudian, cost. Penting sekali untuk tahu harga pokok. Jadi, cost of good souls itu menjadi penting. Nanti akan saya sharing bagaimana hubungannya itu dengan minat pasar, dengan keuntungan perusahaan. Kemudian, sustainability. Jangan sampai sekarang kita beli bagus, kita pakai bagus, taut-tau dua tahun lagi hancur berantakan. Kenapa? Kita ingat teori dari Ian McHart bahwa semuanya itu harus, matriksnya itu harus cocok. Jadi, saling terkait satu dengan yang lainnya, sehingga the more we build, the better the environment is going to be. It's a sustainability of the project means the sustainability of the company. Kemudian, maintenance. Maintenance has to be good. Ada maintenance plan yang baik, jadi juga terukur biayanya. Dan tentu saja, semua itu, space itu menjadi valuable kalau bisa berfungsi dengan baik dan lancar. Landscape di property industry, ada dasarnya kita bicara produksi, pemasaran, sama after sales. Nah, cuman produksinya itu, di mana letaknya landscape di produksi itu? Adalah di planning and design, landscape itu berperan sekali untuk satu, jadi tempat wadahnya semuanya ada di situ. Kemudian juga untuk mengkaitkan semua unsur-unsur alami ini dengan unsur-unsur perencanaan, sampai akhirnya semua itu keluar menjadi, keluarlah yang kita sebut dengan development cost. Dari development cost ini masuk ke ranahnya marketing nih, untuk gara-gara itu jadilah pricing strategicnya gimana. Dan kalau marketing itu ada dua jalan sebetulnya. Kita marketing produknya dulu, baru konstruksi, setelah itu diserah terimakan, atau kita konstruksi dulu, baru launch. Nah, dua-duanya itu ada plus minusnya. Kalau kita mau launch dulu sebelum konstruksi, berarti kita harus build the dreams, tapi kitanya juga harus committed ya. Jangan sampai udah build the dreams, abis itu nggak bangun, nggak serah terimain, serah terimanya telat, mandera guna gitu ya. Nah, itu juga sebaiknya jangan. Atau kalau ada modal, kita bangun dulu, baru kita produknya di launch. Nah, ini kita harus menunjukkan bahwa the product has to be prime. Ya, bagus. Jadi menunjukkan, dan kita juga harus yakin pasar bisa serap. Karena modal kita udah keluarkan, setelah itu baru after salesnya bagaimana. Nah, kembali lagi waktu kita membuat dreams itu, jangan lupa dreams ini dibungkus sama apa yang kita mau tampilkan. Jadi emphasize misalnya aksesnya baik, kemudian healthy living. Sekarang orang, terutama setelah pandemi, orang kalau punya uang lebih pasti akan cari tempat yang lebih sehat. Pasti akan cari umur lebih panjang. Karena dia, saya terus terang, saya stress banget waktu tahun lalu dan saya sendiri kena COVID, masuk ICU segala macem. Jadi setiap kali denger inadilahi, inadilahi. Saya stress sekali. Di situ saya baru merasa bahwa it is very important to be good in life. To be grateful sama waktunya kita hidup. Nah, akhirnya kita begitu sembuh, saya mau. Saya mau spend waktu hidup saya itu berkualitas. Berkualitasnya tiap orang kan lain. Tapi kalau saya mau, saya hidup di area yang landscapenya oke, yang saya bisa menikmati ruang luar, bisa bernafas dengan baik, di udara yang baik, itu cita-cita saya. Gak tahu cita-citanya orang lainnya. Jadi intinya, who benefits the landscape? Buyers. Buyers pada saat lihat apa yang kita tampilkan, dia akan bilang, saya mau tinggal di situ. Saya ingin hidup saya lebih baik. Saya ingin punya tempat yang lebih teratur, sistemnya juga lebih teratur, hirarki jalannya lebih teratur, itu pasti akan menarik bagi buyers-nya. Kemudian sellers. Kita penjual, penjual property itu akan lebih gampang bercerita kalau konsepnya matang. Bahwa bangunan rumah, rumah itu kan bisa rumah ini ada di sini, bisa juga ada di mana-mana, bisa. Tapi faktor lokalnya, yaitu bagaimana soilsnya, bagaimana udaranya, bagaimana vegetasinya, itu semua adalah faktor lokal. Jadi itu yang kita harus bungkus dengan baik. Kemudian property management team, pengelolanya. Pengelola akan bahagia sekali kalau jelas maintenance plan-nya bagaimana, kemudian semakin banyak pembeli yang masuk, jadi mereka juga bergulir cash in, cash out-nya. Kemudian government atau regulators akan dengan gampang konek ke kita masalah sampahnya gimana, jalannya bagaimana, feeder nanti terhadap jalan tol dan sebagainya gimana. Jadi kita jadi teman, jadi partner yang baik untuk pemerintah. Kemudian other users, I'm so sorry misalnya kayak binatang gitu ya, burung kalau berdatangan, terus ya ular juga, tapi kan ikan semuanya ya, anjing, kucing dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita hidup bersama dengan baik. Jadi saya pikir itu semua harus menjadi perhatian, the biodiversity of the landscape, the beauty of landscape, kemudian outdoor system, maksud saya kita harus bikin sistem perencanaan yang baik, sehingga dari primary roads, collector roads, sampai dengan jalan lingkungan, semuanya itu ada urut-urutannya, atau orang itu dari bangun tidur sampai tidur itu ngapain aja. Jadi kan kita bisa lihat, oh berarti di mana kita taruh pasar basah, karena orang tiap hari ke situ, di mana kita taruh supermarket misalnya, karena orang ke supermarket itu seminggu dua kali, di mana kita taruh kayak hypermart type of store gitu, karena orang ke situ belanja bulanan. Nah itu kan jangan salah, as a master planner, pasti akan nanya ke landscape planner juga untuk bungkus barang itu semuanya. Jadi outdoor planning system itu juga sangat penting. Kemudian bagaimana kita reduce the carbon emission. Saya sampai tiap hari dengerin Joe Biden terus bicara, tahun berapa turun, tahun berapa turun, dan selalu meleset gitu kan. Jadi agak deg-degan juga dengan climate change yang ada sekarang ya. Kemudian watershed management. Air itu datang ke area kita lewat mana, di dalam area kita jalannya gimana, kemudian ditampung oleh apa, sebelum keluar dari wilayah kita, kita apakan gitu. Itu kan watershed management dari ini, dari property dan landscape juga yang berperan. Healthy environment, kadar timbal udara berapa, terus tanahnya berpolusi apa enggak, kadar airnya bagaimana, macam-macam lah gitu. Mana tanah yang apetulatosol, regosol, kemudian yang aluvium, segala macam, itu kan mesti dilihat. Tanyanya ke siapa, landscape juga. At the end of the day, jangan dilupakan juga property landmarks ya, saya kembali bilang bahwa pasar property itu juga wanita. Wanita itu parah deh, kalau dikasih, dilempar aja ke area yang pakai grid system gitu, itu sudah pasti kesasar. Terus kalau nyalain Google Map, pasti kita nyoba jalan dulu untuk lihat kita menjauhi panahnya atau kita searah sama panah. Pokoknya kacau kalau perempuan itu. Nah, makanya itu harus dikasih landmarks. Kalau lihat alam sutra, kita tuh sebetulnya pakai sekali urut-urutannya grid system. Cuman saya tidak berani menerapkannya di lahan kami, karena lahan kami itu adalah residential based community. Jadi, residential itu sangat erat sama wanita. Jadi, kalau beloknya di Hotel Mercure gitu, nanti keluar lagi di sport center, itu saya lebih oke. Daripada semuanya kotak-kotak sama ya, terus nanti banyak cewek agak rasanya kesasar, terus cewek ini juga rasanya, wah kok nggak ada batasannya, kok kayaknya areanya luas sekali dan sebagainya. Nggak jadi beli. Begitu nggak jadi beli, udah. Suaminya juga nggak jadi beli. Kan kita jadi susah ya. Dan saya rasa perhatikan sekali properti landmarks. It's going to be good for you to know about these matters. Saya kasih case study. Case study saya, alam sutra waktu pertama kali dibuat. Terus, harus ada landscape action kan. Kalau lihat, jalanan ini, ini cursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan lu, kelihatan. Nah, ini jalan ini, itu adalah jalan kolektor. Total panjangnya 4,2 kilo. Kemudian dari sini, timur ke kanan ya, utara ke atas. Mohon maaf, Bulia, slide-nya baru berubah sepertinya ini. Tadi agak delay. Oke, sekarang udah oke. Sekarang sudah ada Google Maps dan Teta ya, ini ada site plan ya. Betul. Boleh diulang sedikit, Bu? Ulang, ulang. Jadi, ini entrance-nya alam sutra ya. Ini jalan Raya Serpong. Terus, dari sini masuk ke dalam sini, ini jalanan ini yang kita sebut jalanan arteri primer. Jadi, yang menghubungkan alam sutra dengan dunia luar. Ini hirarki yang pertama. Jadi, di jalan ini tidak ada satupun bangunan yang, jadi setiap kelompok orang di situ baru bisa punya satu akses. Makanya di sini covering komersial dan sebagainya saya bukanya di sini, supaya ruko juga, supaya setiap seribu orang satu akses. Kalau enggak kan macet nih jalanannya. Nah, enggak ada warnet-warnet satu persatu punya akses ke sini. Kalau enggak kan mobil-mobil itu semua ngerem, berhenti, dan sebagainya. Jadi, parking semua ada di dalamnya masing-masing area ya. Dari sini kemudian kita belok. Ini adalah jalan kolektor. 4,2 kilometer. Nah, ini untuk masuk ke area-area klaster-klaster perumahan. Jalan kolektor ini, jadi kalau dari sini terus muter ke selatan, balik lagi ke utara, ini kan 4,2 kilometer. Kemudian dari bunderan yang sebelah timur ini ke bunderan yang barat 800 meter. Jadi, satu puteran itu 5 kilometer. Dan dari awal kita udah bilang, eh jalanan ini kita mesti bikin sesuatu banget deh. Kalau lihat, sebetulnya inilah konsepnya grid system kan. Jadi, ada Broadway, terus ada jalanan yang lebih kecil gitu, ke apa namanya, ada Avenue, ada apa gitu. Tapi kan kita enggak ambil grid systemnya itu. Kita ambil di bunderan-bunderan ini, kita creating a landmark by itself. Dengan space-nya. Kemudian, di jalanan yang 4,2 kilometer ini, kalau semua saya kasih taman, saya kasih pohon yang satu pohon harganya berapa, 6 juta dan sebagainya, aku bokeh. Iya kan? Orang kita mau mengembangkan 800 hektare. Jadi, aduh jangan dong, jangan dong kita bikinnya gimana. Jadinya secara landscape. Kita tidak ada satupun rumah yang punya akses ke situ, tapi adanya satu kluster. Kemudian, jalanan ini kita bikin sebagai green tunnel. Sehingga, simple aja rumput, kemudian pohon terbesi, terbesinya terus nyantol di atasnya, membentuk tunnel. A simple concept, tapi konsep dari landscape. Kemudian, kita juga membuat danau 7 hektare ini. Untuk danau ini, ya itu, untuk reservoir, karena kita punya water treatment plant di sini, untuk airnya kita taruh ke situ, tapi untuk menampung air hujan juga. Cuman bukan limba rumah tangga dan sebagainya, tidak ke sini. Nah, dari sini, jadi itu juga untuk menciptakan iklim mikro yang lebih baik. Dan karena ada 4,2 kilometer dengan pohon terbesi itu, itu menjadi landmark tersendiri bagi alam sutra. Nah, ini nih, jadinya. Kemudian, kalau kita lihat juga, saya akan sharing juga nih dulu. Dulu kita bikin aspalnya aspal aja, zaman tahun 94-95. Ride of way-nya 26 meter. Kemudian, dia aspal aja. Akhirnya kita baru tahu, aduh, kayaknya kurang ya. Kurang untuk jalur sepeda. Jadi, kita bikin jalur sepeda di situ. Walaupun sekarang orang kalau nyetir sepeda, udah gila-gilaan deh, Pak Budi. Aku sampai bingung itu nyetop-nyetop. Mereka udah kayak Lance Armstrong semua gitu, kalau nyetir di situ ya. Jadi, tapi can you see, saya bolak-balik selalu bilang, this is the beauty of our landmark. Yaitu bahwa panas dari atmosfer untuk kena masuk ke bumi itu diserap dulu sama kanopinya pohon. Sampai ke buminya, jadi udah gak terlalu panas lagi kan. Likewise, panas dari bumi waktu dilempar ke atmosfer kan kena kanopinya dulu. Jadi, ada di bawah the shades itu bener-bener senangnya luar biasa. Dan saya taruh CCTV ratusan di alam sutra. Karena percuma kita punya area yang bagus ya. Kalau tau-tau ada maleng, ada macem-macem gitu yang nyebelin. Jadi kan keamanan tetap nomor satu. Jadi, saya mau lari-lari atau sepedahan jam setengah 6 pagi masih agak surup-surup gitu, it's okay, fine. Dan kalau lihat juga, di sebelah kanan saya taruh emergency button. Ada kameranya juga. Setiap berapa ratus meter saya taruh satu. Kalau ada orang kena serangan jantung, kalau ada orang di, apa namanya, maling dan sebagainya gitu ya. Jadi, langsung connected to our command center. 24 hours. Nih. Jadi, saya pengen bilang nih, the beauty of living in natural and well arranged environment. Jadi, ini lihat nih. Ini jalan nih semuanya. seneng bener deh. Kalau ada di sini, apa, kita bisa olahraga. Dan tinggal di alam sutra atau di rumah yang ada klasternya gitu. Udah, itu the best. Kalau pagi, saya hanya keluar rumah aja, saya hanya tinggal nentuin. Saya mau jalan pagi, atau saya mau sepeda, atau mau lari, gitu. Jadi, dimana lagi? Dengan tanpa ada ketakutan bahwa udaranya gak bersih. Bahwa nanti akan keamanannya gak oke, gitu ya. Jadi, lihat di sebelah kanan atas, tolong gak sih. Itu saya kalau naik sepeda. Jadi, pokoknya senengnya, tapi setengah mati. Jadi, saya sekarang tiga kali seminggu, kurang lebih 20 sampai 25 kilo, masing-masing gitu naik sepeda, gitu ya. Terus, anak-anak saya juga, ini yang baju biru, ini anak saya yang paling kecil. Nah, itu dia juga lari-lari di sekitar danau, juga dia oke. Ya kan? This is what we want, right? A konsep yang semua orang rasanya bakal seneng. Gitu. Nah, sekarang let's do the math nih. Anggap satu klaster, 8 hektare. Ya, saya mau bilang gini, sellable kita. Jadi, yang diizinkan sama pemerintah, sellable itu maksimum 60 persen dari seluruh area. Tapi, kalau kita ngikutin yang pemerintah punya, aduh, jalanannya juga jadinya terlalu right of way-nya terlalu kecil-kecil. Saya kasih catatan aja. Dari 60 persen itu, berarti 40 persen kan non-sellable kan. Nah, dari 40 persen yang non-sellable, itu 75 persennya itu terpakai untuk right of way jalan. Iya, itu udah, udah, kata kunci itu udah. Jadi kan kita harus pintar-pintar. Right of way jalan itu sebagian harus kita ambil untuk apa namanya, penghijauan. Akibatnya lagi apa? memang sebaiknya juga kabel-kabel dan sebagainya itu ya jangan di luar. Kalau di atas tanah, kalau di atas tanah itu juga mengurangi kinerja dari area hijau, yang kita, ruang terbuka hijau yang kita buat. Kan jadi terganggu kan, pating seliwaran ke sana sini. Berarti kan semuanya itu harus di bawah tanah. unfortunately hari ini kalau kita develop di bawah tanah itu masih dibebankan ke investasinya ke developer ya. Jadi kita lagi usahakan supaya lama-lama itu menjadi full pemerintah punya apa namanya, investasi. Kalau, karena kan kita menciptakan development jadi orang-orang yang tinggal di kita itu akan menjadi nasabahnya PLN, nasabahnya Telkom gitu kan. Kalau, jadi bukannya nasabahnya kita untuk hal tersebut. Jadi ini kita lagi coba atur dengan pemerintah, mudah-mudahan lama-lama oke, sehingga semua orang akan bisa beli proper development. Kemudian akhirnya kita lihat nih, jadinya saleable kita misalnya jadi 56%. Kita build better main entrance, bigger roads, terus ada clubhouse, greenery-nya juga better. Untuk itu kita berarti sudah 56% terhadap 60% itu berkurangnya 7% sebetulnya, bukan 4% ya, karena ini kan dari 100%-nya. Kemudian landscape cost per square meter. Kalau biasanya paling hanya 80.000 per meter persegi untuk landscape, untuk kita kita tinggikan 150.000 kalau mau yang untuk prime mungkin bisa akan naik 500-600.000 per meter persegi gross, sehingga untuk area saleable-nya jadinya apa namanya akan lebih mahal lagi. Kalau kita lihat di tabel yang kiri sama yang kanan berarti ada perbedaan 100% untuk biaya landscape-nya. Tapi lihat rupiahnya contohnya antara 6 miliar sama 12 miliar. Kemudian land selling price-nya. Akhirnya kita lihat juga kalau yang regular 14 juta per meter persegi saleable kalau yang better kita bisa dapat di 20 juta per meter persegi saleable totalnya. Jadi lebih 43%. Tapi kalau dari rupiahnya bedanya sendiri aja 8 hektare udah 200 miliar. Itu dari nilai tanahnya aja. Kemudian selling duration-nya karena punya kita dengan landscape with a better design better planning gitu orang pengen cepat-cepat semua beli. Akhirnya 1 tahun 8 hektare bisa dijual dibandingkan kalau biasa-biasa aja 3 hektare itu aja udah cost of fund-nya juga udah lebih bagus lagi. Jadi let's do the map gitu kan. Ini adalah benar-benar harga di alam sutra. Dulu tahun 94 kalau beli itu tanah masih 270 ribu per meter persegi. Hari ini di 20 juta per meter persegi. Ya kan? Nah berarti coba kalau taruh di bank kan ya nggak bisa begitu. Memang properti lihat di beberapa titik pasti ada stagnan. Biasanya nah terutama kayak tahun lalu itu ya karena pandemi gitu ya. Kalau kita lihat dalam dolar nah dolar kan karena ada faktor kurs juga tapi coba dulu punya 123 dolar sekarang 1398 dolar per meter persegi. Kan dia juga udah lain kan. Ini nah alam sutra itu adalah salah satu proyek yang bener-bener karena landscape-nya. Jadi never underestimate the landscape skill landscape value. Nah ini proyek yang kedua mungkin kayaknya dulu saya udah pernah kasih juga tapi proyek kedua ini lebih kecil saya akan buka dengan video ini dulu ya. ini di danau kita terima kasih. It's for adventures. It creates my stories of enthusiasm. My home is where I start everything. Ini dengerin deh. It has to be closest to nature. It has to be ideal in me. It has to be a brilliant space. It has to be Lord. Ini yang ibu-ibu salah fokus itu, Bulia? Kenapa? Ini yang ibu-ibu salah fokus itu kan? Iya bener. Eh ini gimana ya kalau aku mau ke yang lanjutnya. Aku kan kayak gini nih. Di pojok kiri bu ada tanda suji tiga ke kanan ya. Pojok kiri. Enggak itu kok lanjut lagi. Sekali lagi bu. Sekali lagi pojok kirinya itu. Seji tiganya. Iya deng. Sorry ya guys. Ini kayak gini nih kalau udah oma-oma. Gitu. Tapi iya ini bener. Ini adalah yang saya karena bikin proyek ini 4,5 hektare namanya Lloyd. Dan kemudian ini proyek ada di area antara landed house sama area high rises. Makanya kita pakai nama Lloyd. Lloyd itu artinya abu-abu. Berarti itu area transisi. Dan kalau tadi lihat iklannya yang kita semua salah fokus cewek-cewek. Itu ada kata-katanya gini. Bagus banget dan kata-kata itu spesifikly memang kita pilih sebelum dia mengucapkan kata penutup. Yaitu it has to be closest to nature. It has to be ideally me. It has to be a brilliant space. It has to be Lloyd. Jadi itu bener-bener kita urut terus. Gak tahu orang sadar apa enggak. Tapi kebayangkan this is a landscape project. Jadi ini satu kawasan 4,5 hektare. Saya ada 514 unit. Ada 24 towers. Setiap towernya hanya isinya 20 sampai 25 unit. Hanya terdiri atas dua tipe. Two bedrooms dan three bedrooms. Kalau kita lihat, lihat ini semuanya. Jadi area terbukanya dari 4,5 hektare ini aja 2,5 hektare. Kolam renang saya bangun ada 4. Dan ini kita jualnya sebelum dibangun. Jadi saya harus build the dream. Hanya sebetulnya unitnya 5 lantai di bawah untuk parkir. Dan parkirnya tersedia. Setiap unit pasti dapat satu parking. Nah, yang three bedrooms bisa nambah satu parkir lagi, tapi berbayar Rp150.000 per bulan. Gitu. Tapi kalau dia enggak mau nambah juga enggak apa-apa. Berarti hanya dapat satu. Lokasinya, Lloyd-nya di sini. Nah, ini kan gambarnya harus gimana supaya orang tertarik. Nah, waktu kita lihat low-rise apartment ini, kita juga lihat jangan sampai setiap unit itu adep-adepan terus dengan yang depan. Jadi bangunannya sudah agak dimiringin sini, miringin gitu. Susah loh. Dan itu orang landscape yang bergerak di sini. Harus bicara, eh, 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 yang ini hadap anginnya ke sini, ini gitu, dan sebagainya. View-nya kemana. Jadi benar-benar a good combination of landscape and architecture. Ini kamarnya. Yang two bedrooms, eh, ini three bedrooms, 128 sampai 135 meter persegi. Yang two bedrooms, 99,3 meter persegi sampai 103 meter persegi. Dan dalam 10 bulan, sold out 514 unit. nilainya 1,3 triliun. Jadi, jangan sekali-sekali anggap remeh kita-kita yang landscape ya. Jadi saya selalu bilang sama orang-orang, siapa takut gitu. Apa namanya, kita kalau masuk ke pasar property, ya we tell everybody the benefit of living in a landscape community. Bisa sehat, bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa aman, ya kan, terus bersih gitu ya lingkungannya. Jadi ini semua yang kita lihat. Jadi, lihat di sebelah kiri itu adalah loid. Sebelah kanan, kalau kita taruh bangunannya jadinya begini. Lihat, di sebelah kiri kanannya adalah landed house, tapi kalau ke sisi utaranya udah mulai bergerak ke high rises. Nah, ini progres sampai akhir September. Ya kayak gini, maaf ya, penghijauannya masih ala kadarnya, pohonnya juga masih kurus-kurus. Tapi kan harapannya nanti bisa besar. Saya ada tanam satu pohon baobab nih, Pak Budi, Pak Asep. Iya, 200 juta tuh aku beli. Mahal banget. Gitu, tapi apa namanya, jadi landmark juga. Jadi saya landmarknya itu, saya kasihnya dengan space, dengan, apa namanya, naruh elemen-elemen landscape. Belum saya serah terimakan, ini bangunan diserah terimakan baru bulan depan. Jadi udah, ini ada dinding abu-abu, saya kasih dolar-dolaran. Terus kalau customer bilang, Lali, dolar-dolarannya tumbuh kapan? Ya ntar 2-3 tahun lagi gitu kan. Tapi at least, saya tunjukin ke mereka, that I actually planted things gitu ya. Ini, dan ada proyek sejenis. Pada saat saya jual, itu ini 17 juta per meter persegi bangunan. Proyek sejenisnya ada waktu itu dijual di 16 juta per meter persegi bangunan. Sekarang ini secondary-nya bergerak di 22 juta per meter persegi. Yang proyek yang satunya masih tetap dikisaran yang sama dengan dahulu. Jadi kan, apa yang membedakan? Landscape-nya, bagaimana dia ditaruhnya bangunan itu, perletakannya, itu semua yang membedakan. Jadi intinya saya akan tutup dengan kata-kata, let's live our beautiful lives. Enjoy the freedom to breathe fresh air, and walk our lifetime with joy, with no regrets. Jadi hashtagnya, live life with no regrets. Gitu, thank you semuanya. Terima kasih banyak Bu Lilia ya. Bu Lilia selalu tepat waktu, Bu Lilia ini. Sebelum dikasih tanda, udah kita lihat tepat waktu. Tadinya saya sudah siap-siap akan mengambil dari jatah sesi foto bersama dan kesimpulan. Terima kasih banyak sekali lagi, Bu Lilia. Sama-sama. Mohon izin kita lanjutkan ke Pak Zaki. Saya akan bacakan CV, CV terpilih dari Pak Zaki Umara. Pak Zaki mendapatkan S2 Landscape Arsitektur dari Anhalt University of Applied Science, Germany. Kemudian S3 sekturnya dari ITS, jadi satu alpamater dari dengan Ibu Lilia. Tahun 2000, tadi tahun 2007. Kejauh ya? Beda dikit, Bu. Beda dikit, Bu. Tadi anak bungsunya Ibu kok udah gede juga ya. Ini anak paling kecil saya udah gede ya. Ya, nanti kalau belum menikah nanti saya coba share di sini, Bu. Banyak juga ini, Bu. Murid-murid saya belum menikah di sini, Bu. Ayo, amin, amin. Siap, Bu. Nanti besanan kita. Kemudian working experience dari Pak Zaki di PT Tata Matra Indonesia sebagai pemisaris, PT 5 Angkar Setrus sebagai Direktur, di ZEU Atelier Sulabaya sebagai Prinsipal, di Pavilion Architect, Zivi Pola Matra Cipta, Cracknell Dubai UAE. Wah, pernah di Dubai. Kemudian ini yang susah bacanya, pokoknya di Sutat, Germany. Terus, jadi sempat bekerja di Jerman. Dari 2020 sampai saat ini, beliau adalah anggota Majelis Arsat Landscape Indonesia, Mali Dewan Kehormatan Iyali. Wakil pada tahun 2017 sampai 2020, Wakil Ketua PD Jatin, Iyali. 2013-2017 Wakil Ketua PD Jatin, Iyali. 2012 sampai sekarang, anggota Iyali. 2009 sampai sekarang, anggota HURN Germany, VDI. Dan 2010 sampai sekarang, juga anggota IAI. Landscape Project-nya, saya baca sekilas saja tanpa tahun. Konsep kawasan wisata syariah di Karawang. Masterplan Bali Maritim Tourism Hub di Bali. Masterplan kawasan Pecel Land Kota Madiun. MK Penatan Pantai Barat dan Pantai Tumpang Andalan. Perencanaan Alun-Alun Keraksaan Probolinggo. Alun-Alun Keraksaan Probolinggo 2 tahun berarti ya. Oh sama, maaf. Penyusahan Kawasan Strategis Kota Baru, Aeropolis Sidoarjo. Aerotropolis Sidoarjo. Dan Masterplan Dede Kota Hijau, Samarinda. Ya. Terima kasih, Pak Azaki. Kami persilahkan, waktunya kurang lebih 40 menit. Nanti 5 menit sebelum berakhir, kami beri tanda. Semungguh, Pak Azaki. Baik. Terima kasih, Pak Budi Faisal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Juga senior-senior dan guru-guru saya di sini semua. Mohon izin share sedikit saja. Saya masih junior-nya, Bu Hulia. Oke, langsung saja ya. Next. Jadi, ada satu pertanyaan. Apa sih yang dilakukan architect landscape itu sebenarnya? Jadi, saya tidak bermain teori, tapi ini satu pertanyaan. Apa yang diharapkan klien, orang dari kita, architect landscape. Jadi, kita diharapkan mempengaruhi kualitas hidup user, pengguna melalui desain. Kemudian juga architect landscape untuk menciptakan value pada lingkungan dan value sosial. Kemudian juga menciptakan ruang dan tempat yang lebih sustainable dan produktif. Kemudian untuk mencapai kualitas kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih baik dan sebagainya. Terus banyak. Jadi, ini semua merupakan value, nilai-nilai yang dihasilkan dari landscape design and planning. Di satu sisi, value ini adalah komponen penting dari landscape. Karena user, client, investor, atau pemerintah itu mengeluarkan data baik pada saat desain maupun saat pembangunan yang kita rencanakan. Next. Tujuan dari proses kreativitas, bidang apapun itu, tentu ada value yang ingin dihasilkan. Demikian juga pada landscape design and planning. Value bisa pada aspek logi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi. Sedangkan skalanya mulai dari level terendah pada user. Kemudian pada organisasi. Selanjutnya, value pada ekosistem. Dan kemudian pada society. Jadi, bagaimana user experience, organization doing well, ekosistem doing good, and society formation. Itu value yang dicapai. Kalau dijabarkan, value pada level user akan memperoleh value for money secara ekonomi, finance secara psikologi, belonging di sosiologi, dan ekokutpin secara ekologi. Dan pada level skala lebih besar, yaitu di level society, maka ada kejayaan, kekayaan, kemudian kesejahteraan, hidup yang berarti lingkungan yang layak huni. Seperti itu. Jadi, dan diantaranya seperti ekosistemnya juga, sisi sustainability-nya jalan, dan stability-nya juga di perusahaan, di institusi. Bisa seperti itu. Oke, next. Jika membayangkan value landscape yang tertinggi, ada value tadi itu. Sebenarnya, apa sih yang ingin kita capai gitu ya. Maka, jika semua menjadi sempurna, ya bagaikan paradise gitu ya. Surga gitu, sebuah sebawah, semua terpenuhi ya. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci ya. Umat muslim itu, surga itu digambarkan sebagai taman-taman dengan pohon, buah-buahan, kolam, air yang mengalir, dan sebagainya. Jelas kita di sini berbicara landscape untuk mencapai value surga itu. Terkait dengan ini, ada yang menyebut pengembangan olah muka bumi yang masif dan dengan skala besar di Dubai sebagai paradise landscape atau parascape. Yaitu menciptakan landscape paradise surga dengan menghijaukan gurun. Namun, di samping gerakan ini ada value lain yang ingin dicapai, yaitu membuat kota lebih menarik bagi investor atau global capital. Kita ambil contoh di gambar ini, proyek Muhammad bin Rashid Garden. Seluas lapan puluhan kilometer persegi, terus 70 persennya akan menjadi jauh. Belum lagi pulau-pulau buatan hasil reklamasi atau danau-danau buatan hasil pengerukan gurun yang dengan sengaja untuk dapat ditunjukkan, show off pada Google Earth. Ini kan juga untuk menciptakan image, pengembangan untuk menciptakan value. Namun, dalam proses menghasilkan satu value, jangan sampai menghasilkan value lain. Seperti kasus di Dubai tadi, manusia menghamba pada global capital, pada investasi ekonomi. Sehingga mengembangkan aspek-aspek ekologi dan dampak sosial bagaimana sisi psikologi dan lain-lain. Satu sisi memang muncul pertanyaan, Dubai itu alamnya gurun, tapi menjadikannya hijau. Itu kan berubah alam sebenarnya. Apakah kita merusaknya? Jadi, bagaimana dengan suku Baduy yang asli sana tinggal berpindah-pindah di gurun, apakah bencana bagi mereka? Kan juga lucu sebenarnya. Kalau di kita, masyarakat yang biasa hidup di hutan tersingkirkan karena hutannya habis oleh pembangunan. Ini contoh simpelnya bagi masalah kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Jadi, apa yang perlu ditekankan, yang mau ditekankan di sini adalah landscape design and planning dapat memberikan value positif, namun dapat juga memberikan efek negatif. Next. Berikutnya. Kami ingin sharing pengalaman yang pernah kami lakukan terkait dengan value ini. Jadi, kebetulan saja atau memang sengaja semua lokasi kasus yang akan saya dapatkan di sini berada di sekitaran Surabaya ke arah-arah timur. Yang pertama, ini adalah Bali Maritim Tourism Hub. Toi ini perlu kasus di Teluk Benoa. Ruang lingkup kerja kita adalah master plan dengan luas lebih kurang 152 hektare. Ditencanakan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan kelas dunia, segaligus sebagai gerbang wisata maritim Indonesia di kawasan pelabuhan Beno Bali yang dikelola oleh pelindung tiga, namanya saat itu, setelah menjadi pelindung. Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan prioritas pada wilayah di selatan. Karena memiliki potensi pengembangan yang relatif cepat, namun kritis lingkungan. Adanya jalan tol, balimandara, kegiatan reklamasi yang terjadi, seperti terlihat pada gambar-gambar ini. Kemudian kesemberhutan pelabuhan existing saat ini. Jadi ini ada pelabuhan existing. Kemudian jaringan pipa migas, jadi pendangkalan, terkurangnya ekosistem mangrove, dan perkembangan kebijakan strategis nasional, khususnya terkait kemanfaatan ruang di kawasan Teluk Benoa, yang mengubah status perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budidaya yang dapat direklamasi. Maka perlu dilakukan perancanaan kawasan pelabuhan Benoa yang tepat. Sebelumnya banyak juga gerakan-gerakan yang menolak reklamasi. Perlu kami informasikan bahwa kami masuk sebagai konsultan perencana dalam kondisi Teluk Benoa seperti tergambar ini. Jadi apakah dibiarkan hal seperti ini jadi atau terbiarkan? Tentu tidak. Perlu ada yang melakukan perubahan, memberikan nilai. Jadi value lain yang ingin ditambahkan adalah perlu adanya usaha perbaikan terhadap perusahaan lingkungan yang telah terjadi. Jadi di sini terlihat ada enam zona yang direncanakan, yaitu zona pelabuhan existing yang sudah berjalan, kemudian ada zona dumping 1, dumping 2, dan area melasti. Ketiga area ini merupakan lahan hasil reklamasi. Klien lebih suka menyebutnya dumping. Ini untuk menunjukkan bahwa pasir laut yang digunakan untuk membuat pulau itu bukan diambil dari tempat lain, tapi dari area yang sama yang telah dangkal dan ingin diperdalam. agar kapal-kapal bisa, kapal besar lebih bisa masuk. Dan zona lainnya adalah zona Taman Danukerti dan zona Bali Tenteng. Oke, next. Bali Maritim Tourism Hut kami definisikan sebagai pengembangan kawasan pelabuhan kelas dunia di pelabuhan benua yang terintegrasi dengan kegiatan wisata kemaritiman dan konservasi, karena ada mangrove tadi, dengan prinsip karifat lokal, keseimbangan alam, dan perbaikan kualitas lingkungan. Karena kehidupan manusia bergantung kepada alam, maka dalam perencanaan masyarakat ini, menjaga keseimbangan dan kualitas lingkungan merupakan pendekatan yang harus dilakukan. Ini sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Satkerti Lokal Bali, yang dimaksudkan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Pembangunan yang berdasarkan nilai-nilai kehidupan tanah yang berakal dari keharifan lokal Satkerti. Jadi kami mencoba menerapkan filosofi nilai-nilai luhur Bali dalam penataan ruangnya, baik dalam skala makro, meso, pun mikro. melalui penataan ruang dan masa, pola pada taman kota, hingga pada bentukan landscape dan usulan untuk bentuk bangunannya. Kenapa dengan nilai-nilai lokal? Karena ini juga akan membawa value pada desain. Oke, nanti kami bahas lebih di selanjutnya. Next. Nah, konsep pengembangan, arahan yang dilakukan dalam pengembangan TAPA adalah mengelompokkan fungsi-fungsi kegiatan utama pelabuhan, fungsi utama dan fungsi pendukungnya. Terus mengatur sirkulasi orang dan barang. Serta menciptakan spot-spot wisata edukasi, baik terkait kemarin timan, budaya, maupun pengembangan ekowisata mangro. Menjadikan sebagian besar area dumping tadi sebagai ruang terbuka hijau. Termasuk bagaimana meningkatkan kualitas visual dengan area hijau. Terutama untuk pengguna jalan tol yang bisa melihat kawasan. Ini juga untuk menciptakan image serta value bahwa kawasan ini tidak semata-mata memikirkan atau bergerak di bidang komersial dan industri. Namun juga menciptakan value dari sisi ekologi, lingkungan, serta psikologi orang yang datang. Selain yang sifatnya wisata kemarin timan, kawasan ini juga memberi value menampung aktivitas edukasi, ekonomi kerakyatan, UNKM, serta kegiatan keagamaan. Pada perencanaan master plan ini terdapat beberapa zona. Jadi yang tadi dengan fungsi kegiatan detailnya pada tabel. Ini terlalu banyak kalau saya recita satu-satu. Jadi next saja. Oke, ini area view-nya. Oke, selanjut. Nah, ini zona pertama. Ini merupakan area pelabuhan existing. Sudah banyak fungsi dan aktivitas yang telah berjalan di area ini. sehingga ada batasan-batasan dalam penataan. Pada area ini dikembangkan fasilitas utama pelabuhan. Beberapa terminal penumpang, kapal pesiar, yah, dan hall. Dan penunjang pelabuhan seperti industri perikanan, PKI, kantoran, pusat bisnis, dan UNKM. Fungsi-fungsi wisata, jadi elemen landscape ditambahkan. Sehingga menarik orang untuk datang ke wisata. Next. Begitu juga dengan zona dumping ini. Keberadaan landscape dan ruang hijau menambah value agar kawasan marina lebih berkelas. Jadi ini ada marina, ada area UNKM, ada pasar ikan, dan juga area hijau juga meningkatkan kualitas visual dari arah tol mandara. Sedangkan di sisi lain, RTH ini juga diintegrasikan dengan piece market dan area UNKM. Next. Ini sama di area dumping juga, seperti halnya pada area dumping pertama tadi. Pada area dumping dua ini, proporsi area juga harus dominan pada lahan. Harus. Selain sebagai hutan kota, fungsinya juga untuk menjaga kualitas visual dan sebagai buffer untuk aktivitas industri yang sifatnya lebih private pada sisi yang menghadap ke laut. Yaitu berupa dermaga, petutemas, pencurah cair. Next. Karena pernah rusak dan berkurangnya ekosistem mangrove pada pesisir teluk benua, kita merencanakan untuk mengembangkan ekosistem ini pada site, serta menjadikannya sebagai area wisata yang bersifat edukasi, dan akan memberi value positif bagi kawasan. Ini adanya ekowisata mangrove dengan museumnya pada zona pelabuhan existing, kemudian pengembangan mangrove dengan kotej pada zona Bali Tenten yang fungsinya adalah komersial, retail, dan residencial di sana. Ruang terbuka hijau dan ekosistem mangrove ini berfungsi ekologi untuk menjaga kualitas lingkungan pada kawasan. Next. Nah, selain dalam konsep makro, lokalitas, itu juga kita hadirkan pada set meso dan mikro, bagaimana penataan RTH-nya, maupun pada elemen hasketnya, juga tentu diperkuat pada bentukan bangunan. Jadi, ada elemen-elemen lokal yang berlingkat, ya mungkin bisa jadi pola gitu ya, sehingga membawa, sehingga membuat ada cerita, buat kuat di kualitasnya. lanjut. Nah, di sini juga nilai lokal juga muncul pada konsep set furniture. Jadi, seperti ada jayan konopi, kemudian asetitas wisata mangrove, serta bentukan monumen ikonik yang dihadirkan. dia untuk menguatkan image, ya, value identitas kawasan Bali Maritim Tourism Hub ini. Berikut contoh lain, ya, fungsi-fungsi yang dapat menyumbangkan value pada kawasan. Jadi, ada tempat merlasti ibadatan umat Hindu yang kita sediakan pada sisi utara, kemudian ekowisata mangrove dan museumnya tadi, kemudian patung baruna yang berisi biorama miniatur pelisata Bali. ini juga untuk menyambut wisatawan yang lewat jalur laut masuk. Selanjutnya ada desain-desain yang unik antara gimana, antara landscape dan bangunan dipadukan. Ini pada Resto Fasilitas Fismarket dan Fasilitas Fismarket. Lanjut. Ya, ini jika dijadikan zona-zona pertama, terlihat bagaimana landscape dan ruang hijau mengambil peran pada penataan ruang kawasan. Lanjut saja. Nah, sebagai penuntut untuk bagian ini, value dalam skala lebih besar akan maksimal tercapai jika dalam prosesnya tak artigulasi dan mendukung oleh pengambil kebijakan ataupun masyarakat. dan persepsi terhadap value dapat juga naik jika diekspos positif lewat media. Jadi saya tunjukkan dengan media ini. Next. Landscape tidak hanya mengangkat value ekonomi pada suatu properti, tetapi bisa lebih luas bagaimana landscape mengangkat nilai image, identitas suatu kota. Yang tentunya arahnya akan sama tentang bagaimana menjual atau mengangkat nilai jual kota tersebut. Bagaimana agar wisatawan masuk, investor mau menanamkan modal, dan usaha masyarakat juga berkembang. Jadi ujungnya mengangkat nilai ekonomi kota dan masyarakat. Bapak Ibu mungkin banyak menemukan contoh untuk kasus seperti ini. Saya coba angkat satu kasus, bukan perbesar, jadi untuk kita saling belajar bersama. Ini adalah proyek landscape Balai Kota Muntani, kota wisata batu yang pernah kami desain. Seperti pada gambar, bangunan Balai Kota berada di bawah, sedangkan lahan naik, lahan di depannya naik, mengejar level jalan akses yang lebih tinggi dari perbangunan di sisi kanan. Pada umumnya lingkungan pusat pelayanan pemerintah menggambarkan kekauhtuan, formalitas, nah ini yang coba kami ubah. Jadi landscape harus memberikan value, memberikan nilai, memperkuat identitas kota. Di mana kota batu merupakan kota pertanian, menghasil buah dan sayur, kota pendidikan, dan khususnya sebagai kota pariwisata. Kota batu dikelilingi oleh kegunungan yang kaya akan potensi wisata. Ini yang cuma kami hadirkan dalam sebuah desain landscape sebagai ruang publik yang lebih transparan dan mudah untuk diakses sebagai tempat bermain, belajar dan petunjukan, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yang tentunya dilengkapi dengan site furniture yang mendukung. Next. Landscape ditampilkan dalam sebuah permainan level daripada lahan existing yang tidak rata sesuai dengan karakter kota wisata batu sendiri yang berada pada area pegunungan. Bersamaan dengan orientasi masa bangunan yang bermain dengan sudut 45 derajat, maka garis-garis diagonal juga ditampilkan pada desain landscape. demikian juga terdapat permainan elevasi, kemudian kemiringan landscape diberikan orientasi pada saat terdapat permainan cahaya atau petunjukan multimedia pada fasad bangunan ataupun petunjukan musikal konten. apa yang ada di sini sebenarnya cuma dasar-dasar saja. Jadi isinya plaza, structure garden, ada dry fountain, floor garden, playground, toilet, dan mengangkat lokalitasnya ada structure apple melengkapi dengan area duduk berbentuk branding logo dari kota batu sendiri. berikut tampilan fisik landscape oleh kota sesaat setelah dibangun dan bagaimana masyarakat merespon ruang terbuka publik yang berada pada kantor pemerintahan kota batu ini. Gambaran kota batu sendiri memang seperti itu. Jadi sebagai kota wisata yang tersalurkan kegiatan servis elokan. Jadi kalau dari sini, kami merasa bahwa walaupun sederhana, namun sesuai konteks sitenya, value yang disampaikan dalam landscape ini berhasil memberikan image, identitas kota, dan fasilitas kantor pemerintah. Oke, selanjutnya. Di sini kami ingin share bagaimana menaikkan value. Slide selanjutnya. Ya, ingin bagaimana menaikkan value bagi kebun binatang Surabaya. Jadi kebun binatang Surabaya, atau disebut Bondi, KBS ini merupakan sebelumnya merupakan RTH dengan luas 15 hektare yang berada di tengah kota Surabaya. dulunya bernama Surabaya Shepantan Endurentum. Semoga saya benar mengucapkannya. Yang artinya kebun botani dan binatang Surabaya. Telah menjadi ikon dan melegenda di kota Surabaya. Saat ini telah berusia 105 tahun dan berfungsi konservasi, rekreasi, dan edukasi. Ya udah, tetap ini. Posisi KBS sendiri itu strategis. Jadi secara mudah akan dilewati saat masuk ke pusat kota Surabaya. Namun pintu masuk tidak langsung jalan darmo. Dalam sejarahnya pernah terjadi konflik internal di KBS sehingga imajenya anjlok. Perawatan terhadap hewan pun berkurang. Walaupun saat KBS diambil alih oleh tenkot Surabaya, imaj buruk tersebut kadang tetap ada. Jadi kadang diungkit-ungkit oleh kalangan tertentu. Meski berada di jalan utama, jalan darmo, KBS ini tidak terlalu expose peradaannya. Karena orientasinya. Jadi jalan darmo itu dia menunjukkan punggungnya bersembunyi di balik tembok. Jadi tidak dapat dirasakan bahwa di balik tembok, seperti di foto, itu ada ruang publik, ada ruang hijau yang seluas 15 hektare. Tidak ada komunikasi ruang dalam dan lingkungan sekitarnya. Di segi pemasukan, posisi KBS sebagai hiburan rakyat menjadikan alternatif menaikkan harga untuk menampung pemasukan juga bukan pilihan yang tepat. Namun usaha-usaha untuk memperbanyak pengunjung itu kadang mengakibatkan saat ini hadir aktivitas-aktivitas yang tidak sejalan dengan fungsinya sebagai kebun binatang atau sebagai area konservasi. Jadi adanya kolam renang, terus adanya hiasan-hiasan sifatnya kosmetik pada lingkungan atau landscape. Next. Nah saat rencana ini dilakukan, kemudian terdapat rencana pemerintah kota yang dapat menjadi katalis kesempatan KBS untuk berubah. Jadi rencana tersebut adalah pengembangan jaringan jalan, jaringan transportasi tram, monorail, itu berserta titik-titik stasiun dan ht-nya yang berdekatan dengan KBS itu pengaruh terminal Joyoboyo berserta fasilitas parkir terpadunya. Gedung parkir ini juga akan menampung kebutuhan KBS akan lahan parkir. Jadi rencana-rencana tadi itu menciptakan titik-titik konsentrasi dan pergerakan manusia dengan pola baru pada sekitar kebun binatang Surabaya. Next. Pada kesempatan tadi ini kami tidak memapalkan bagaimana rencana master plan kebun binatang Surabaya keseluruhan, tapi yang kami share adalah sebatas pengembangan atau perubahan area depan dan pintu masuk yang kami sebut sebagai selasar KBS. Rencana ini dalam rangka merespon rencana pemerintah kota sekaligus menciptakan nilai baru, creating value bagi HKBS. Pertama, yang kita lakukan adalah menciptakan ruang terbuka baru. Dengan konsep TOD, kita menangkap, mewadahi pergerakan orang yang akan hadir. Jalur pedestrian juga dilengkapi dengan underpass. Jadi ada 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 sekolasi di sini ya. Ada yang tadi ada tram, ada monorail, ada paskel terbadu. Hal ini memungkinkan karena pada lahan KBS yang sekarang itu memang bisa dikembangkan dan sekarang dituntukan untuk kolam renang tidak semestinya ada ya. dan juga tidak semua binatang koleksi dapat berkembang baik di dekat keramaian lalu lintas kendaraan. Lalu lintas kendaraan akan mengganggu kehidupan hewan. Jadi di ruang-ruang ini saya manfaatkan sebagai ruang publik yang tidak, bukan di dalam pun binatang Surabaya, tapi di luar. Kita jadikan ruang luar, ruang luarnya ke pun binatang Surabaya. Bisa next. Jadi pintu masuk juga bergeser dengan hadirnya plaza luar dan KBS yang yang lebih luas. Gate ini menghadap ke Jalan Darmo dan secara visual akan menyambut pergerakan di Jalan Darmo. KBS sebagai gate kedua masuk ke kota Surabaya juga akan dirasakan. Jadi selain bundaran waru sebagai gate pertama, mungkin KBS ini gate sebelum masuk ke wilayah Darmo. Jadi mungkin yang Tau Surabaya bisa paham. Selanjutnya kita juga menggunakan perlunya pengkayaan ruang hijau dengan edukasi tanaman lokal dan endemik untuk mendukung konservasi flora dan fauna. Karena dalam sejarahnya KBS sebenarnya merupakan kebun botani dan binatang. jadi bagaimana kalau kita juga sisi botani itu juga kita tampilkan. Oke next. berikutnya adalah gambaran aerial view rencana pengembangan khususnya pintu masuk dan plaza luar kebun binatang Surabaya. Jadi pada selasa KBS ini sebagai ruang terbuka baru bagi warga, memberikan kenyamanan bagi pedestrian, menampung pergerakan manusia 24 jam, kegiatan sosial hingga komersial. ini terupaya membawa citra KBS ke arah yang lebih baik dan terbuka, hingga memberi peluang lebih mudah bagaimana memasarkan KBS itu sendiri. Jadi tujuannya adalah memasarkan. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zaki atas sharingnya. Saya pikir banyak hal yang bisa kita belajar dari proyek-proyek nyata yang dilakukan oleh Pak Zaki. Sampai waktunya kita kepada sesi tanya jawab. Saya akan bacakan dulu. Oh ini sudah ada ya dari chats ya. Bisa dibantu oleh Panitia. Terima kasih. Ini saya bacakan atau sudah ada? Saya bacakan aja ya mungkin yang paling cepat. Pertama dari Ibu Zwasti Rama. Terima kasih sharingnya Bulia. Jadi pertanyaan buat Bulia dulu. Saya beberapa kali ada klien dari developer dari beberapa kelas. Seringnya usulan ide-ide solusi landscape yang menggunakan konsep ekologi dan lebih melihat kondisi alam eksistim lokasi kurang diterima. Karena biasanya akan memakan biaya yang lebih tinggi dan beberapa hal lainnya. Bagaimana pendapat Ibu terhadap hal ini? Dan bagaimana tips pendekatan yang digunakan, yang dapat digunakan untuk hal ini? Terima kasih. Silahkan Ibu Lia. Langsung dijawab aja ya? Langsung dijawab saja Ibu. Dari Ibu siapa? Ibu Zwasti Ibu. Dari Ibu Zwasti. Ya betul. Thank you untuk pertanyaannya. Saya juga ngalamin itu. Waktu dulu pertama kali saya pegang jadi planning manager di alam sutra. Nah, waktu saya membuat terutama klaster sistem. Pertama kali di Indonesia yang memproklamasikan sistem klaster itu kan alam sutra. Tapi sebetulnya waktu itu saya harus kalau tahu Villa Duta di Bogor itu mereka sudah pakai sistem klaster gitu. Cuman namanya masih bukan klaster. Tapi terus saya kepada owner saya bilang yaudah kita harus pakai sistem klaster dan sebagainya. Terus nanti ini apa namanya landscape-nya bayangin untuk bilang bahwa saleable-nya nggak 60%. Coba ya mabok nggak gitu. Pasti kan nggak mau usulan ceret, usulan seret gitu kan dicoret-coret terus. Ya aku nggak mau akhirnya saya kumpulkan. Itu loh. Di Perancis, di sebetulnya Orange County-nya, LA. Saya kumpul-kumpulin aja semua. Dulu waktu pertamanya dibuat nilai tanahnya, nilai kehidupannya begini-begini-begini. Jadi sampai akhirnya hari ini dibandingkan dengan tempat lain yang tidak memakai sistem ini, ini, ini. Harus, jadi kita buat perbandingan selalu memang itu makanya space value. Harus kita bisa berbicara nilai gitu. Nah kalau, karena kan nggak semua orang punya ilmu landscape. Nggak semua orang punya visi mengenai penghijauan yang sama dengan kita gitu. Iya kan. Jadi kalau saya selalu menjawabnya dengan nilai rupiahnya gitu. Jadi memang belajarnya juga agak jungkir balik. Orang lain belajarnya biasa-biasa aja cukup sujud sedikit. Kalau saya sampai kopstan tuh untuk mempelajari bunga bank dan sebagainya, cost of fund gitu-gitu kan. Tapi saya bisa berbicara demikian. Jadi itu yang saya bilang, kita masuknya bila, terserah kalau kita mau bicara dengan developer, kita masuknya dengan itu, development cost. Bapak keluar development cost berapa? Segini. Kalau bapak mau pakai begini-begini-begini, nanti hasilnya punya kita itu bisa memiliki value sekian, bisa ini. Ngerti kan? Jadi kayak waktu saya bikin cluster. Kenapa sih cluster? Udah bahasa Indonesianya nggak ada lagi waktu itu. Jadi akhirnya harus di radio cluster, cluster, cluster gitu kan. Tapi saya bisa bilang bahwa it's fun to have a cluster. To sell juga lebih gampang ngitungnya. Antara apa namanya, jadi pembebanan lahannya terhadap per meter persegi yang sellable, non-sellable gitu-gitu, sampai akhirnya pricing strateginya gampang. Maintenance-nya juga gampang. Dan akhirnya minat juga dibuktikan dengan kota-kota di dunia, minat juga akan naik. Sehingga apa? Nanti tambah lama nilai kita tuh bisa meroket ke atas. Saya nggak usah tunjukkan nilai-nilai tanah untuk area yang di mana gitu ya. Tapi lihat tadi nilai kita itu bisa meroket tinggi begitu, karena demand-nya naik. Nah kenapa demand-nya naik? Karena there are so many good words of mouth ke orang-orang. Tapi saya nggak bisa pungkiri space value harus dikuasain, Bu Swasti. Jadi itu supaya bisa berbicara. Jadi waktu berbicara, mereka mau bicara uang, ayo. Mereka mau bicara tentang kesehatan udara, tanah, air, dan sebagainya, ayo. Tapi pengaturan wilayah, ayo. Jadi disitulah landscape planner sama landscape designer itu harus bergerak. Everything has to be valuable. Orang mengukurnya dengan uang, ya kita harus bicara dengan uang. Emang nggak gampang, tapi kan sekarang ya, kalau sekolah ambil kursus-kursus yang 3 day financial course for a non-financial manager. Aku ambil. Udah orang lain belajarnya mungkin 3 hari, saya abis itu masih belajar terus nggak ngerti-ngerti. Gitu ya, tapi saya belajar sampai akhirnya ngerti. Gitu. Kan orang lain-lain, tapi you have to do that. Mungkin itu menjawab? Terima kasih, Bu Julia. Bu Swasti, ada yang ingin dikonfirmasi nggak, Bu Swasti? Dari penjawaban, Bu Lia, ada yang belum jelas mungkin? Ya, cukup sih, Pak. Memang value ya, nilai money apa, itu juga harus kita counter ke situ. Terima kasih, Bu. Sama-sama, thank you juga. Siap. Value for money ya, kalau orang nanya-nya pakai duit, kita jawab pakai duit, kira-kira gitu ya. Iya, tapi sebetulnya dibalik itu ada message secara landscape-nya yang orang lain ya udah, kalau nggak mau dengar nggak usah tahu. Tapi yang penting, apa usulan kita diterima. Siap, Bu. Betul-betul ya, tadi ada message landscape value-nya yang penting. Terima kasih, Bu Lia. Selanjutnya pertanyaan buat Pak Zaki. Dalam pengembangan area pesisir, area teluk dan laut, pasti banyak pro dan kontra yang terjadi. Baik aspek ekologi maupun sosial. Dan dalam pelaksanaan nanti, tidak dapat dipunggiri ada kerusakan yang akan terjadi. Kira-kira pertimbangan apa saja yang paling penting atau mutlak dipertimbangkan untuk menilai pembangunan tersebut bisa dilakukan atau tidak? Bisa dilakukan. Apakah ada pertimbangan bahwa ekosistem yang terganggu tersebut dapat diperbaiki kembali dalam jangka waktu tertentu? Sehingga pembangunan menjadi mungkin dilakukan. Karena pasti diikuti proses revitalisasi yang dapat mengembalikan nilai ekologi tersebut seperti semula. Terima kasih. Demikian Pak Zaki, dipersilahkan. Ya ini pertanyaan, selain pertanyaan berat, kasusnya juga berat sebenarnya. Jadi, tidak bisa kita jawab langsung poin seperti itu. Jadi, memang pertama adalah bagaimana regulasinya untuk kawasan itu. Jadi, kita harus melihat itu dulu. Jadi, ada proses bagaimana kebijakan-kebijakan dan apa yang telah dilakukan gitu. Jadi, baik dari pendapat ahli dan masyarakat semua. Jadi, itu tidak, kalau reklamasi itu tidak bukan pekerjaan asetik landscape seorang gitu ya. Jadi, banyak pihak yang dipimbangkan. Jadi, terus ada biota apa aja di sana dan segala macam efek ekologinya itu. Jadi, terus terang saya nggak bisa jawab ya untuk ini. Jadi, memang, tapi langkah pertama adalah lihat regulasinya gitu. Jadi, dan runtutan dari regulasi itu. Jadi, mulai atas sampai ke bawah. Jadi, apakah itu sudah sejalan atau ini yang kita lakukan akan melanggar gitu. Jadi, ada studi-studi awal yang perlu dilakukan yang itu cuma tidak bisa dijawab oleh asetik landscape sendiri gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zaki ya. Ini biasa ini isu sensitif ya, Pak ya. Tanjung Menua ini yang rame saya duga ini ya. Terima kasih juga ya bahwa isunya ternyata sangat kompleks dan luas. Kalau dikaitkan Benua ya, jadi kita bukan, ini akan dibangun terus, kita bukan, kita telah, apa ya, Benua kita hadir di sana itu telah terjadi ya. Jadi, kita tinggal memperbaiki. Jadi, kita bukan datang untuk apakah ini akan merusak atau tidak. Jadi, seperti itu. Jadi, ini telah rusak. Jadi, kita harus datang memperbaiki. Jadi, lain kasus ya dibandingkan kita membuat pengembangan baru. Apakah ini bisa direklamasi atau tidak. Itu beda ya. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih klarifikasinya, Pak Zaki. Ini saya tadi menduganya pertanyaannya karena disampaikan dari Presenteri Benua. Jadi, tadi Pak Zaki sudah mengklarifikasi bahwa beliau datang sebagai konsultan yang sudah menghadapi kondisi existing kira-kira gitu. yang sudah rusak ekologinya justru beliau datang dengan niat bagaimana cara memperbaiki ya. Baik itu kualitas ekologinya yang didasarkan pada beberapa local wisdom tadi saya lihat ya. Gitu ya, Pak Zaki ya. Terima kasih, Pak Zaki. Pak Kevin, ada yang ingin diklarifikasi mungkin dari pertanyaannya? Ini pertanyaan dari Pak Kevin Mulia Tama Simanjuntak. Pak Kevin, ada yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup lembut. Saya rasa gitu-gitu saja, Pak. Pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kevin. Terima kasih atas jawabannya, Pak Zaki. Terima kasih. Berikutnya untuk Bu Lilia lagi nih. Bu Lilia lagi dari Rizky Anissa Ridina. Rizky Anissa Ridina, panggilannya Dina aja, Bu. Oke. Ini murid S2 kami juga. Bu Lilia, terima kasih untuk kuliah hari ini. Ibu izin bertanya di sesi kuliah daring sebelumnya. Kami mempelajari tentang culture landscape. Yang merupakan culture heritage yang keberadaannya mulai terancam. Sehingga harus dilestarikan. Kemudian ada isu yang muncul bahwa area perumahan dan ruang publik kota banyak justru yang mengambil tema landscape luar negeri. Cina, landscape China, landscape Jepang, landscape Eropa, dan sebagainya. Menurut Ibu Lilia, apakah ada dan seperti apa prospek ke depan untuk kawasan perumahan atau properti mengambil konsep culture landscape Indonesia? Apakah karena culture landscape luar negeri lebih diminati oleh pasar saat ini? Menurut Ibu kira-kira apa yang kita perlu lakukan sebagai aset landscape untuk mempromosikan culture landscape Indonesia? Terutama di obyek-obyek properti seperti perumahan. Karena perumahan merupakan lingkungan pertama untuk memperkenalkan nilai-nilai kultural pada generasi muda sehingga muncul kesadaran untuk melestarikannya. Terima kasih banyak Ibu. Sumunggo, Ibu. Terima kasih Mbak Dina ya. Ini pertanyaannya sebetulnya sensi juga sih. Tapi kalau saya bilang gini, kita itu kan punya budaya memang yang kaya sekali. Pokoknya ini ada dua kutub yang agak berbeda. Kalau perusahaan-perusahaan swasta pastikan ingin dapat profit yang baik dan produk-produknya diserap dengan baik gitu loh dari pasar. Nah memang kemudian pakai, kenapa dia pakai landscape Jepang? Kenapa pakai ini gitu? Karena apa? Karena itu lebih populer. Jadi masyarakat secara umum pembeli itu udah nggak usah tanya ABC lagi, pasti akan datang. Nah ini PR besar untuk landscape, Indonesian landscape culture gitu ya. Jadi apa sih landscape Indonesia? Nah itu kan harus disosialisasikan dengan bahasa yang mudah. Itu menjadi PR-nya menurut saya loh ya. PR-nya kalian, nggak PR-nya kita semua sih. Sebetulnya PR-nya kita semua untuk sama-sama kita mempromosikan landscape Indonesia itu apa. Sehingga orang menjadi terbiasa sehari-harinya juga jadi enak sehingga tidak berkesan berat gitu. Apa namanya, berat untuk mengenal landscape Indonesia itu apa. Nah kalau perumahan-perumahan gampang, begitu orang makin banyak udah mengenal, kan makin-makin gampang tuh berbicara mengenai landscape-nya dan sebagainya. Kalau nggak dikenal sama orang-orang, langkah paling pertama adalah kita harus mengenal landscape Indonesia itu kalau diterapkan di perumahan itu bener-bener oke apa nggak gitu ya. Jadi definisi Indonesian landscape itu apa, apa bedanya dengan tropical landscape, apa bedanya dengan gitu kan apakah itu masuk ke tropical landscape, apakah itu masuk ke tropis hujan, tropis kering lah apa kayak gitu ya. Apa sih, nah itu yang harus dipopulerkan bersama baru market umum otomatis pasti gerak gitu. Memang saya juga agak gerak sebetulnya kalau saya disuruh pakai, ini gaya di Paris, ini gaya di itu, aduh saya sebetulnya saya pusing kepala. Makanya saya di perumahan kami, kami selalu pakai yaudah tanamannya, stratifikasi dari kanopinya, itu yang kita bicarakan. Bagaimana kalau hidup di sini benefitnya untuk orang-orang ini yang menempel ke badannya customer itu, apa benefitnya, itu yang lebih saya bicarakan. Saya nggak mengarah kepada landscape yang mana-mana gitu ya. Tapi ruangnya yang kita bicarakan. Tapi kalau misalnya landscape Indonesia itu apa, saya rasa saya juga mesti ke Pak Budi Faisal kali, saya mesti ikut kuliahnya di situ. Tapi that's the truth and it's from the bottom of my heart. I think everybody has to know di sosmed, di apa, harus jadi populer dulu supaya orang pasti mau pakai. Baik. Terima kasih Ibu Lia atas jawabannya. Dina mungkin ada yang perlu diklarifikasi? Sudah jelas atau ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah jelas Pak. Terima kasih Ibu Lia atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini buat Bu Lia dan Pak Zaki. Sekarang buat Pak Zaki dulu ya, bergantian. Tapi pertanyaannya sama. Dari Raidi, dari Raidi namanya Raidi. Mana sih? Untuk Bu Lia dan Pak Zaki. Mohon mungkin Pak Zaki yang duluan menjawab, bergantian. Kemudian Ibu Lia, mohon izin. Terkait dengan metode participatory design. Participatory design. Bagaimanakah metode participatory design ini dilakukan terhadap masyarakat di sekitar kawasan perencanaan. Khususnya pada perencanaan kawasan berskala besar. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pemaparan tadi ya, oleh Bu Lia dan Pak Zaki. Silahkan mungkin Pak Zaki yang duluan, kemudian nanti Ibu Lia, mohon izin. Silahkan Pak Zaki. Baik ya. Jadi mungkin ada tergantung kasusnya ya. Jadi ada sifatnya, kalau participatory design dalam hal misalnya ruang publik, yang pernah kita lakukan adalah kita mengadakan workshop ya. Jadi kita mengadakan workshop, desain bersama-sama seperti itu. Jadi baik mahasiswa ataupun disabel, dan kalau itu terkait pedagang ya, pedagang kita hadirkan. Jadi bagaimana ide-ide mereka masuk, dan kadang mungkin kan kita perlu ya, kita perlu dari pengguna sendiri, karena mereka juga akan jadi pengguna dekat dengan kawasan. Jadi itu yang kita lakukan. tapi untuk kasus benua, itu tadi yang sifatnya, yang kita pernah lakukan untuk ruang publik kreatif, beberapa ruang publik di Surabaya. Nah, kalau untuk benua, ini kita memang ada partner, jadi ada asitek lokalnya gitu ya, jadi itu yang kita ganteng dan ikut bergerak. Jadi nanti ini dikawal juga dari sisi akademisnya juga. Jadi kalengkah apa yang masuk-masukan apa yang perlu dilakukan untuk kawasan ini gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya silahkan Ibu Liat. Ya, ini kita emang nggak bisa merencanakan atau mendesain sesuatu sendirian. Sebetulnya kan kita butuh partisipasi dari masyarakat sekitar, maupun siapa yang nanti, apa namanya, jadi all stakeholders itu akan bergerak untuk menciptakan sesuatu yang terbaik. Sebagai contoh, waktu alam sutra dibuat, sebetulnya kan di tengah-tengahnya itu kita juga ada memindahkan jalan desa atau gitu. Tapi kan waktu memindahkan jalan desa itu, kita memindahkannya bukan menghilangkan, tapi memindahkan jalan tersebut menjadi jalan yang lebih baik. Nah, untuk bicara itu aja kan kita harus bicara juga dengan penduduk sekitar gitu. Jadi akhirnya ketemu bahwa oh mereka maunya begini, begini, begini. karena kultur itu juga berbeda-beda. Bagaimana nanti yang datang hidupnya bagaimana konsep dari yang kita berikan itu ditujukan kepada pemakai dengan gaya hidup yang bagaimana, tapi penduduk yang aslinya juga bagaimana. Nah, itu semua emang harus bersama. Belum lagi bikin Garuda Wisnu Kencana. Waduh, rame dah itu. Tapi akhirnya begitu jadi, seneng loh kita jadi kenal budaya asli, kita juga jadi kenal sama penduduk sekitar. kemudian kalau ada acara, juga jadi barengan. Kayak sekarang juga di alam sutra itu kan kita suka ada, cuman waktu sejak pandemi ini saya stop dulu, kita biasanya ada car free day. Nah, di car free day itu kita juga ada panggung sumbalah di tengah-tengah jalan. Itu kenapa all the programs yang di situ itu kan dibikin bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, nanti ibu-ibunya semua lagi zumba-zumba gitu, saya lari aja di tengah-tengah, saya terobos semuanya. Udah ibu-ibu pasti dimarahin kan sama mereka, ini ibu satu nih ngaco banget. Tapi dari situlah kita jadi akrab. Terus program-program semua jalan barengan. Kita hidup bersama sebetulnya. Itu yang so far yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, kita merencanakan bersama. Memang gak bisa merencanakan hanya dari kacamata kita aja. Gak bisa. Gitu ya. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pak Zaki, Ibu Lia atas pertanyaannya. Ini luar biasa ya. Sudah berpengalaman di lapangan. Tidak semudah yang biasa kita sampaikan di kuliah. Ini ready ya. Ready ada pertanyaan lanjutan mungkin untuk mengklarifikasi dari Ibu Lia dan Pak Zaki. Silahkan ready kalau masih ada. Sudah cukup Pak. Terima kasih sudah jelas. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan lalu chat sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Ibu Lia dan Pak Zaki, dipersilahkan. Bisa menggunakan tools raise hand ya. Raise hand juga. Atau langsung bicara juga boleh. Kita masih ada waktu ini. Silahkan kalau masih ada. Pak Budi, mau nanya dong kalau di program Magister ini, ini jadi berapa semester ya? Empat semester Bu. Oh empat semester. Jadi sama sama saya dulu ya? Sama Bu, iya. Oke. Cuma sekarang memang ada dibuka setiap semester. Jadi semester ganjil dan semester genap dibuka. Maksudnya dibuka itu gimana? Jadi setiap semester sekarang dibuka. Jadi artinya ada yang masuk pada saat semester ganjil, ada yang masuk di semester genap. Oh, oke, oke. Jadi artinya tetap semesternya? Totalnya tetap. Berikutnya ada lagi program yang namanya Fast Track Bu. Fast Track itu ketika S1-nya belum selesai, ada beberapa mahasiswa yang memiliki kompetensi tertentu dengan syarat-syarat tertentu itu saja. dia dibolehkan langsung mengambil S2. Jadi S1 dan S2. Itu menyebabkan dia bisa menyelesaikan S2-nya dalam waktu yang lebih cepat karena ada irisan nanti dengan S1. itu juga program yang terbaru kami, Bu. Oh, iya. Oke, oke. Saya dulu 6 bulan pertama hanya mengerjakan planning. Gawat deh. Jadi oils, hydrology, terus naik foto udara, segala macam. 6 bulan sendiri loh itu. Iya, iya. Di situ baru masuk ke desain. 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 Planning dulu sebelum desain, Bu, ya? Iya. Ya, ini UPAN tempatnya Ian Mukhat, Bu, ya? Iya. Beliau jadi advisor saya. Waktu itu ada 4 orang yang di advisor-nya dia, salah satunya saya. Beruntung banget. Iya, iya, iya. Langsung, Bu. Sama ahlinya, Bu, ya? Aduh, kalau saya hanya bisa baca-baca bukunya itu, ya? Desain Nature, ya? Beda tahun. Beda zaman, Bu, ya? Beda zaman. Beda zaman. Tadi anak bungsunya ibunya udah gede banget. Baik, baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu, Bu Lia dan Pak Zaki ada yang ingin disampaikan? Mungkin ditambahkan? Saya mau bertanya. Oh, silahkan. Pak Zaki juga, Bu. Pak Zaki juga, Bu. Pak Zaki, silahkan Pak Zaki. Terkait value, ya? tim kami dulu pernah mendesainkan tim park, gitu, buat alam sutra, ya? Jadi, mungkin ini value-nya nggak, saya kira, oh mungkin, kan nggak terbangun, ya? Mungkin ini value-nya nggak sesuai dengan yang, yang nggak sejalan dengan perusahaan. Jadi, saya cuma mau, mungkin sebagai pembelajaran yang sama, gitu, ya? Jadi, mungkin saya butuh jawaban dari ibu saat ini. Benar, benar. Jadi, tim park itu sebetulnya adalah long time investment, gitu ya. Nah, pernah ada satu saat memang tim park itu jadi prima donna, gitu ya. Tapi terus akhirnya kita lihat, itu kalau mau beli roller coaster atau segala macam, itu yang permainan gitu satu buahnya itu jutaan euro harganya. Rata-rata dibikin di Itali, gitu kan. Terus kita hitung, apa namanya, return-nya. Waduh, ya langsung keringet dingin, apa namanya. Dan, waktu itu sebetulnya saya termasuk yang kecewa sekali karena tidak dibangun. Tapi mungkin karena perusahaan nggak berani risk-nya saja, gitu loh. Jadi, risk-nya too high. Dan, hari ini saya harus bilang untung nggak saya bangun, waktu itu. Kalau nggak, aku bisa buntung hari ini, benar-benar gitu, tanahnya aja. Jadi, kalau kita lihat sebuah development gitu, kita tuh hitung harga investasinya, kan. Harga investasi itu termasuk tanah sama investasinya semua. Habis itu, yield-nya yang kita harapkan berapa persen untuk kita masuk recurring income-nya itu. Nah, kalau masih, kalau Indonesia kan harapannya di atas 5 persen, pastinya. Begitu udah dapetnya 1,5 persen, 1 persen, ya mendingan duitnya di... Ini taruh di obligasi aja kali. Gitu. Jadi, itu benar-benar... Makanya saya bilang, landscape itu sangat important kita understand the content. Dari content, abis itu kita harus make sure bahwa itu bisa bergerak dengan baik. Gitu ya. Kalau nggak, perusahaannya kan juga bisa jebol. Gitu. Kalau kita keluar triliunan terus tau-tau masuknya. Nggak oke. Nanti kalau kapan-kapan mau saya bicara mengenai ini gitu, I'm always welcome. Siap-siap Bu, terima kasih. Jadi, saya cuma ingin mendengar satu arah, saya tidak ingin merespon. Thank you. Ya, nanti Pak Zaki boleh mengundang Bu Lilia berarti secara khusus itu. Sambil makan-makan. Sambil ngapan-makan, itu kode keras gitu ya. Kode-kode. Ya. Baik. Bu Lilia dan Pak Zaki, mohon izin, karena tidak ada pertanyaan berikutnya, saya coba simpulkan sedikit. Aduh, ada catatan akhir. Siap. Saya bacakan aja ya. Semampu saya tentu saja tidak bisa, apa ya, comprehension-nya tentu tidak sebaik Bu Lilia dan Pak Zaki ya. Iya. Langsung. Jadi, Bu Lilia menekankan pada space value tadi ya. Mulai dari dimension design, content, cost sustainability, maintenance, dan function. Kemudian, Bu Lilia bercerita tentang sebetulnya di dalam property industry itu, landscape itu, masuknya dari berbagai macam aspek, masuk di isu yang penting yaitu dalam planning and design. Kemudian ada hitungan di development cost, baru kita melakukan marketing. Dan yang menarik adalah, ada dua pilihan. Ini mungkin, khususnya saya sebagai Kak Prodi juga bicara dengan mahasiswa saya nih, mohon izin Bapak Ibu. Jadi, pilihannya itu, pertama kita membangun mimpinya, build the dreams ya. Dengan berbagai macam konsep yang kuat ya. Khususnya di masa pandemi tadi, Bu Lilia secara khusus menekankan ada isu healthy living. Itu menjadi sangat laku, bukannya pandemi, mungkin kedepannya ya. Karena dikhawatirkan ada berbagai macam pandemi baru, mudah-mudahan tidak ada. Atau kalau misalnya perusahaannya punya dana yang cukup besar, dia membangun duluan gitu ya. Dengan membangun yang sangat baik, prime product, sehingga nanti itu akan sangat mudah menjualnya. Kalau memang kita punya dana di depan. Bu Lilia juga cerita tentang benefit, who benefit the landscape, siapa sebenarnya mendapatkan nilai manfaat yang besar. Dari seluruhnya dapat, mulai buyer-nya, seller-nya, property management, government, dan sebagainya. Bu Lilia menampilkan dua case study. Pertama, alam sutra yang awal. Bu Lilia bercerita bahwa ada dua hal besar yang menyebabkan alam sutra yang di awal itu sangat baik, dan sekarang sangat dicintai ya oleh banyak orang ya, termasuk oleh saya. Saya bawa sepeda sendiri, khusus Bu, kesana Bu. Bukan nggak, nggak ngajak-ngajak. Hanya buat sepedaan ya, alam sutra. Saya buat sepeda ke sana ya. Bukan nggak ngajak-ngajak. Nggak berani Bu, buat tenang pun. Ayo dong. Ya, jadi luar biasa ya, sangat nyaman dipakai bersepeda kalau yang senang sepedaan. Dipakai lari juga senang, tadi Bu dia cerita. Kalau orang di sana bangun mau ngapain, bisa banyak pilihannya. Dengan membangun pertama 4,2 kilometer yang dinamakan Green Tunnel tadi ya, dengan 26 meter airway. Dan juga tambahan ada 7 hektare lake yang fungsinya beragam. Sebagai kolam retensi tadi untuk stormwater management dan sebagainya. Nah, ujung-ujungnya ternyata begitu kita membuat better landscape development, Bulu mengatakan sebetulnya juga ujung-ujungnya akan ada menjadi mendapatkan better tanda kutip profit, better revenue gitu ya. Dan mungkin Bu Lia pernah menyampaikan juga, kalau kita sukses di satu properti, itu menjadi modal besar ketika kita membuat properti berikutnya Bu ya. Karena sudah terjadi, trust building itu sudah terjadi. Jadi, building the trust itu penting sekali. Begitu kita melakukannya dengan sangat baik, sehingga nanti begitu membuat proyek kedua seperti tadi Lloyd ya, it has to be the Lloyd ya. Ideal me, waduh luar biasa itu. Walaupun ibu-ibu sih lihat orangnya kali ya. Ya emang bagus banget orangnya. Tapi menurut saya emang sesuai Bu ya, karena Bu Lia juga sangat tertarik dengan lingkungan. Environment, betul. Betul. Nah, jadi bagaimana tadi space value sudah dijelaskan oleh Bu Lia, dan dalam tanya jawab juga tadi ditekankan ya bagaimana space value itu penting. Isu-isu yang tadi Indonesian atau tropical, saya pikir itu sebuah perjalanan panjang ya. Tapi Bu Lia menjawabnya saya pikir secara rendah hati, ya intinya lebih juga kalau fungsional, environmentnya baik, kualitas spasialnya baik gitu ya. Dan tentu ada habitat yang sesuai ya, tanaman itu sesuai dengan habitatnya, itu otomatis juga akan sangat baik ke ujungnya ya. Nah, saya pikir isi dari konten itu menjadi sangat penting. Tadi Bu Lia sekali-kali menjawab ya. Dan pertanyaan ready juga pertanyaan yang sensitif ya, partisipatory itu seperti apa. Sebetul-betul kalau di dalam praktek, yang saya pengalamannya tidak sebanyak Bu Lia dan Pak Zaki mungkin, ya apa yang dikuliahkan itu sebetulnya sangat ideal. Sangat ideal. Begitu kita mau menerapkannya dia butuh, apa ya, untuk mau menghadapi masyarakat, bersama mereka, agar tidak ada dusta diantara kita. Dan mereka tahu bahwa kita sebetulnya tulus ya, dan kalau ini bagus mereka juga meningkat. Mereka mendapatkan manfaat. Saya pikir itu kata kuncinya sih, mereka mendapatkan manfaat dan mereka merasakan betul ya. Saya pikir itu. Dan itu tadi dijelaskan, saya pikir oleh Bu Lia maupun Pak Zaki ya, di berbagai macam proyek yang mereka lakukan. Pak Zaki bicara tentang value creating, levels of value itu macam-macam ya, dari wealth, well-being, meaningful life, sama livability of the environment. Saya pikir itu mewakili isu masyarakat, isu ekonomi, dan isu ekologi. Dan beliau juga menambahkan secara khusus, bagaimana menerapkan isu local wisdom, karifan lokal, di beberapa proyek yang memang menuntut itu. Tadi beliau bicara khususnya di Bali Maritim Tourism Hub, yang di Tanjung Benoa, dengan mencoba menerapkan prinsip-prinsip Trihita Karana, Nawasanga, dan tadi yang lain-lain, yang dicoba diterapkan. Saya pikir juga begitu ya, tadi Pak Zaki juga cerita tentang landscape di Balai Kota Amungtani, di Kota Wisata Batu, dan juga KBS, Kebun Binatang Surabaya, memberikan nilai tambah dengan landscape baru ya. Tadi saya pikir, ini isu-isu yang menarik, khususnya buat teman-teman mahasiswa, mohon izin saya menyampaikannya, khusus kepada teman-teman mahasiswa nih. Kalau teman-teman profesionalnya nggak berani ya. Tapi teman-teman mahasiswa, ternyata antara ide ya, ide yang ideal itu, perlu kita betul-betul sadari, fahami, bahwa ketika akan dipraktekan di dalam berbagai macam kondisi, khususnya di Indonesia tercinta, yang regulasinya belum terlalu kuat, saya ingin mengatakan begitu. Mungkin ketika Bu lihat cerita tahun 90-an, tahun 94, sebelumnya BSD ya Bu ya, banyak bertumbuhan kota-kota baru ini, memang peraturan-peraturan, bahkan RTRW, RDTR-nya kalah cepat gitu, dengan teman-teman swasta ya, di developer ya. Mereka jauh lebih, lebih sophisticated ya, dalam merencanakan. Sementara RTW, RDTR-nya kalah cepat. Kalau sekarang lumayan, di beberapa kota besar, saya pikir sudah mulai bisa mengimbangi ya, dengan teman-teman di private. Jadi intinya adalah, bagaimana, kalau buat teman-teman mahasiswa ya, khususnya nih sekarang, saya sebagai Kak Prodi dulu ya, di sisi Kak Prodi, bagaimana nanti, ketika kalian praktek, isu-isu besar, jangan khawatir ya, satu tadi Bu Liga juga menyampaikan, pengalaman beliau sebagai landscape planner khususnya ya, landscape planner sebetulnya, walaupun beliau sebagai sekarang marketing director, tapi saya pikir beliau masuk sebagai planner duluan ya. bagaimana juga sebetulnya menjadi, referens utama dulu ya, satu kawasan itu menjadi apa, maka landscape perannya besar sekali, untuk memberikan added value, yang ujung-ujungnya juga, better revenue atau better profit gitu. Selain isu-isu lingkungan sebetulnya ya, isu-isu lingkungan yang, menjadikan seorang lebih sehat, khususnya di jaman pandemi ini, orang betul-betul merasakan, betapa mereka ingin sekali. Tadi ya, it has to be close to nature, tadi juga kan, nah itu landscape itu, landscape dalam arti yang sangat luas ya, ada isu ekologinya, it has to be close to nature itu ya, bukan hanya tanemannya, juga airnya, udaranya, tanahnya, jadi saya pikir, tadi apa bu, luar biasa bu tadi yang Lloyd ya. Iya, ada juga kata-katanya kan, it has to be closest to nature, it has to be ideally me, supaya menempel ke badannya customer, sampai yang terakhir adalah, it has to be a brilliant space. A brilliant space, oke. Again, bicara masalah space. iya, ujung-ujungnya juga akhirnya, kualitas spasialnya juga tetap harus bagus ya. Jadi, ekologi teman-teman mahasiswa itu, tentu harus, harus apa, harus menjadi, kalau di tempat kami bu ya, ekologi itu harus menjadi rujukan utama, tapi space quality itu, itu harus mendarah daging gitu, jadi nggak boleh ada alesan, gara-gara kita bicara ekologi, terus kemudian kualitas spasialnya kita abaikan, sama sekali tidak boleh. Oke. Karena ujung-ujungnya, at the end of the day, yang pertama kali dilihat sama orang ya, ya kualitas visual, kualitas ruang dulu ya, mereka nggak perlu memikirkan lebih jauh ya, secara umum begitu. Saya pikir, itu yang dapat kami simpulkan, mohon maaf, apabila ada kekurangan di dalam menyimpulkannya. Terima kasih Ibu Lia dan Pak Zaki, sudah memberikan semangat kepada kami semua, khususnya kepada teman-teman mahasiswa, bahwa kita, we are on the right track, ya kita berada di dalam sebuah ilmu yang sangat menyenangkan, punya manfaat besar, kontribusi besar terhadap perbaikan lingkungan, punya manfaat besar, karena kalau punya taman-taman yang indah, atau park yang indah, orang bisa bersosialisasi, interaksi sosialnya semakin kuat ya, kohesi sosialnya semakin kuat di sana. Itu juga sebuah sumbang sih yang besar, terhadap sosial masyarakat dan terhadap alam. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi terima kasih banyak, ya atas nama, kalau boleh mengatasnamakan juga, karena saya anggota Iyali dan F. Pali, atas nama program studi kami, Magistrat Surlanskap SAPPK ITB, atas nama Iyali dan teman-teman dari F. Pali, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lia dan Bapak Zaki Umarok, Ibu Liliya Sukojo dan Bapak Zaki Umarok. Mudah-mudahan nggak kapok, Ibu Lia dan Pak Zaki ya, untuk kita bisa bersama terus, bahkan kedepannya bisa kolaborasi. Baik. Sudah dilihatkan penutup dan foto bersama. Terima kasih. Ada hadiah umur. Padian mungkin ada, mau menyampaikan sesuatu. Siapa itu? Padian? Oh, sorry, sorry, Padian. Padian, Padian. Padian, Padian. Semangat Padian. Padian Heri sebagai Ketua PNI Halian Nasional. Minta waktu sebentar aja. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Pertama terima kasih untuk Bu Liliya dan Pak Zaki atas serinya. Saya pikir sangat luar biasa. Sangat sama, Padian. Karena value creation gitu ya, untuk tadi statement awal Bu Liliya terutama, bangga karena saya berangkat dari landscape. Bagi saya itu luar biasa, Bu. Membanggakan sekali, Bu. Dan mudah-mudahan ini menambah semangat ya, bagi kita semua, teman-teman, baik mahasiswa maupun anggota IALI yang ikutan, yang ikuti sesi ini. Dan dengan latar belakang landscape, apa, keilmuan arsitektur landscape ini, bagaimana nanti kita bisa meng-create value dalam berbagai skala, dalam berbagai lingkup yang kita terlibat di dalamnya. Bagi saya pikir itu yang sangat perlu kita terus upayakan. Jadi, walaupun porsi kita sekarang hanya memilih jenis pohon, dalam beberapa proyek, porsi arsitekt landscape itu begitu. Tolong bantu, ujungnya ternyata yang diminta dalam memilih jenis pohon, nanamnya di mana, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan lingkup seperti itu, kita tetap bisa meng-create value, bagi ruang yang kita desain itu. Kedua, tadi juga statement Bu Liliya dan Pak Zaki, bagaimana kita bisa menjadi trendsetter, kira-kira kalau saya menerjemahkannya itu begitu. Jadi, jangan hanya menjadi trendy, ikut-ikutan desainnya orang, tapi bagaimana kita menjadi trendsetter, sehingga dengan demikian kita bisa didengar orang. Mudah-mudahan tadi peran kita juga bisa menjadi lebih banyak. Itu tambahan catatan dari saya, Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Altonun Pisan, Pak Deneri. Terima kasih banyak. Membanggakan menjadi landscape arsitekt ya. Terima kasih banyak. Ini saya menyapa para senior saya, kesempuhan ini yang terlihat di layar aja. Ada Utni Muzia Evalisai, Bu Mezebuzia. Terima kasih banyak atas kejeraannya. Kesempuhan Pak Ruli, Pak Ruli Wijaya Kusuma. Ini juga kesempuhan Iali. Terima kasih, Pak Ruli. Dan juga siapannya teman-teman lain ya. Pak Ruli, ada yang mau disampaikan, Pak Ruli? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Asep, saya kembalikan ke Pak Asep. Baik, terima kasih banyak, Pak Budi. Demikian dengan berakhirnya sesi utama ya, acara utama dari sesi kelima ini. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada kedua pembicara, dan tentunya kepada Pak Budi Faisal selaku moderator. Tidak lupa juga kepada Pak Dian Heri ya, sudah berkenan memberikan statement itu di akhir, di sesi kelima ini. Berikutnya ialah sesi foto bersama, yang akan dipandu oleh rekan kami Izul ya. Rekan Izul, apakah sudah siap? Baik. Terima kasih. Ya, silahkan. Selamat sore, mohon izin untuk memandu sesi foto bersama kali ini. Kami mohon Bapak, Ibu, dan tekan-tekan sekalian untuk membuka videonya terlebih dahulu. Sambil menunggu, ini ada dua slide. Mohon untuk menahan senyum manisnya dulu, jadi waktu di-take itu bisa di-take. Oke. Saya akan take yang slide pertama. Sebentar, saya tunggu sebentar lagi. Masih ada beberapa yang belum menyala, silahkan dinyalakan mungkin bila berkenan kameranya begitu. Baik, saya akan tunggu slide pertama. Satu, dua, tiga. Berikutnya untuk yang slide kedua. Sebentar, masih holding. Baik, saya akan mengambil. Satu, dua, tiga. Sekian. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih setelah dari Izul ya. Berikutnya setelah sesi utama ini, ada sesi yang untuk cooling down ya. Jadi supaya tidak terlalu, ini mungkin berat ya, kita cooling down sedikit. Ada sesi quiz. Ini terbuka untuk semua peserta. Sesi utama sudah selesai. Sudah selesai, jadi dipersilakan bila ada keperluan lain. Enggak, tapi sangat disarankan untuk mengikuti sesi quiz ini ya. Karena ada door price-nya tadi. Saya tidak berani bilang, tapi nanti aja ya. Kejutan, door price-nya dikirim ke pengurangan. Baik, akan dipandu oleh rekan Siva ya. Rekan Siva, apakah sudah siap? Silakan. Baik Pak Asep, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta. Kami hadir kembali untuk mengundang Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta untuk mengikuti quiz pada sesi cooling hari ini. Jadi, dipersilakan untuk kunjungi joinmyquist.com dan masukkan kode yang sudah tertera di layar. Atau bisa juga langsung cek di kolom chat akan ada link yang bisa diklik langsung menuju quiz. Kami akan tunggu beberapa saat sebelum quiz ini dimulai. Jadi, harap mengikuti quiz ini karena akan ada door price menarik bagi pemenang quiz yang bisa menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat. Jadi, dipersilakan segera bergabung di joinmyquist.com dan memasukkan 6 angka kode seperti yang tertera di layar. Atau bagi peserta Zoom bisa langsung klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Dan harap diingat untuk menggunakan nama asli atau nama lengkap sesuai dengan daftar hadir agar memudahkan proses pendataan dan juga proses pengiriman hadiah. Baik, selamat datang bagi peserta yang sudah masuk lobby. Harap dipersiapkan segala sesuatunya. Sudah ada berapa peserta ini? Ini akan kami tunggu. Silakan yang belum bergabung di joinmyquist.com dan masukkan 6 angka sesuai yang sudah tertera di layar. Atau bisa langsung klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Masih kami tunggu. Kita akan intermezzo sejenak sekaligus merefresh dan merecall tadi materi yang sudah disimak dan didiskusikan bersama. Baik, masih ada lagi yang masuk. Sebentar lagi akan segera dimulai. Jadi, bagi bapak ibu dan rekan-rekan peserta silakan langsung kunjungi joinmyquist.com dan memasukkan 6 angka seperti yang tertera di layar. Atau bisa langsung klik link yang sudah kami sediakan di kolom chat. Ya, baik. Karena sudah lumayan banyak yang masuk, silakan dimulai kakak operator. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton